Kalau saya disuruh menyifati brand Realme, maka yang akan saya sebutkan adalah dia itu HP-nya bagus, spek dewa, harga murah, tapi desainnya ya gitu-gitu aja. Nggak pernah berubah dari generasi ke generasi, atau kalau berubah pun, itu pun ya mencontek atau menjiplak dari sebuah produk orisinil dari brand lainnya. Tapi kali ini berbeda. Si Realme sudah berubah ketika dia merilis sebuah produk terbaru, si C11, dan bersamaannya ada Realme Buds Q yang sedang saya pakai sekarang. Dan jujur, untuk harga Rp. 300 ribuan atau Rp. 399 ya kalau misalnya kalian dapat, maka bisa saya bilang si Realme Buds Q ini adalah sebuah TWS yang sangat layak kalian pertimbangkan. For your info, ini saya beli seharga Rp. 350 ribu ya, karena pas itu first sale-nya si Buds Q dan juga kena potongan Rp. 50 ribu. Tapi di video kali ini, tetap saya akan mereview sesuai dengan harganya, yaitu Rp. 399 ribu. Dan langsung aja kita mulai dari hal-hal yang saya suka dari si Realme Buds Q ini. Pertama yang saya suka dari si Realme Buds Q ini adalah desainnya, di mana dia katanya terinspirasi dari batu kali yang tidak memiliki sudut sama sekali. Dan emang ini rasanya nyaman banget digenggam dan ketika dimasukkan ke dalam kantong celana. Nah, tapi yang saya sayangkan di sini adalah port-nya. Kenapa aku pakai micro USB? Karena di harga segini juga, beberapa TWS sudah menggunakan USB Type-C untuk port charging-nya. Tapi ya, yaudahlah sayang sih kalau misalnya desain sebagus ini juga dia menggunakan micro USB. Kemudian untuk finishing-nya, dia juga enak. Saya suka karena dia tidak gampang nempel sitik jari. Dia bahannya agak ngeduff gitu dan ini enak banget. Cuman, resikonya ketika kalian menggunakan bahan ngeduff kayak gini, itu ya licin bos. Licin banget. Ini pertama kali saya beli aja, saya mau bawa keluar, eh tau-tau pas keluarin dari celana langsung jatuh. Ya, nggak lucu juga sih sebenarnya. Tapi ya, itu salah satu hal yang saya alami ketika menggunakan si Buds Q ini. Tapi sisanya sih oke-oke aja ya. Saya suka banget sama desainnya. Kemudian untuk Buds-nya sendiri, dia desainnya juga seamless banget gitu loh. Tidak ada sudut-sudut yang bener-bener menyakitkan. Dan ketika saya pakai itu, dia bener-bener fitting-nya enak banget dan tidak sakit. Bahkan, kadang-kadang kan saya biasanya pakai TWS ketika mau tidur gitu ya. Sambil baring, ada bantal, itu kan biasanya agak sakit kalau misalnya kita menggunakan TWS yang agak ada sudut-sudutnya. Nah, ini enak banget. Jadi, bener-bener berasa kayak kalian itu tidak menggunakan apa-apa. Sama halnya ketika saya menggunakannya ketika naik motor. Jadi, ketika kalian pakai helm itu, dia nggak jepit di bagian telinga kalian. Jadi, nggak sakit telinganya. Biasanya saya menggunakan, apa ya, sabat itu, dia sakit sih. Bener-bener sakit ketika saya jepit pakai helm itu. Nah, kalau si Buds Q ini, ini aman. Kemudian, hal yang kedua yang saya suka dari si Buds Q ini adalah fiturnya. Karena dia bisa terhubung langsung dengan aplikasi yang namanya Realme Link. Buat para pengguna HP Realme, kalau kalian sudah mendapatkan software update terbaru, maka kalian akan mendapatkan aplikasi tersebut sudah ada di HP kalian. Tapi kalau belum, atau memang HP kalian itu bukan HP Realme, kalian bisa mendapatkan aplikasi tersebut di Play Store. Jadi, tinggal download aja dan hubungkan langsung ke aplikasinya. Di aplikasi ini, kalian bisa meng-custom gesture-gesture yang ada di Buds Q sesuai dengan preferensi kalian. Misalnya, saya pingin double tap itu untuk panggil voice assistant. Atau saya pingin double tap itu untuk manggil game mode. Atau pingin triple tap untuk play atau pause. Jadi, berasa aja kalau si Buds Q ini adalah TWS yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan jangan lupa, dia memiliki juga fitur game mode yang bisa merendahkan latency ketika kalian nonton video atau bermain game. Dan dia juga memiliki rating IPX4 yang katanya tahan cipratan. Tapi jangan direndam juga ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian hal ketiga yang saya suka dari Buds Q ini adalah kualitas suaranya. Di mana, ya si Realme ini berhasil memberikan kualitas suara yang disukai oleh kebanyakan orang. Bassnya itu nampol, cuma nggak begitu over. Kemudian treble-nya nggak begitu pedes. Kemudian mid-nya juga enak untuk didengarkan. Ditambah lagi fitting yang enak dan tidak sakit, maka si Buds Q ini bisa dibilang salah satu TWS yang paling nyaman yang pernah saya gunakan di harga 300 ribuan. Sedikit catatan aja, kalau seandainya kalian lagi pakai Buds Q ini buat nonton video, saran saya aktifkan aja game mode-nya, karena kadang-kadang masih ada berasa delay sedikit. Untuk urusan baterai, si Buds Q ini saya gunakan pernah sampai habis ya, dari 100% sampai 0% untuk nonton Youtube, musik, dan juga dengerin podcast ketika lagi di jalan. Dan itu makan sekitar waktu 2 jam ya, 2 jam lebih berapa menit gitu. Dan ini termasuk salah satu TWS yang awet yang pernah saya gunakan selama ini. Oke, tadi kita sudah sebutin hal-hal bagusnya dan juga memuji si Realme Buds Q ya. Sekarang waktunya kita hina dan bongkar keburukan dan juga hal-hal yang tidak menyenangkan ketika saya menggunakan si Realme Buds Q. Dan semoga, saya harapkan ini semua bisa diperbaiki, entah itu melalui software update dari si Buds Q ini, atau melalui produk-produk yang akan mendatang berikutnya. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, ketika saya menggunakan Buds Q ini untuk pertama kalinya, saya connect dengan HP saya yang Realme 6 Pro. Dan ketika saya mau connect dengan aplikasi Realme Link, itu tidak mau. Solusinya adalah uninstall Realme Link bawaannya, kemudian install lagi kembali dari Playstore. Maka setelah itu, kalian connect, itu akan bisa. Kemudian yang kedua adalah contohnya, saya ketika nonton video Youtube. Kemudian saya pergi sebentar, saya tinggalkan dalam kondisi pause videonya. Pas saya balik lagi, emang TWS-nya itu masih nyambung dengan HP-nya. Tapi ketika saya play, suara itu tidak muncul dari Buds Q tersebut, tapi malah keluar dari speaker HP-nya. Padahal dia connect, masih connect dengan HP tersebut. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya cukup supek banget dengan hal seperti ini. Di mana saya menggunakan TWS lain itu tidak pernah terjadi hal seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya, dia masih menggunakan port micro USB, di mana semua HP saya sudah menggunakan USB Type-C, dan juga bahkan TWS saya yang satunya menggunakan Type-C. Di mana ini adalah sebuah hal yang bikin saya sumpah ketika saya harus mengeluarkan kabel lagi hanya untuk mengecas si Buds Q ini. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah masalah di touch control-nya, di mana pertama saya harapkan ini areanya diperbesar, jadi nggak susah untuk nyentuhnya. Kemudian yang kedua, dia itu kadang-kadang tidak responsif, di mana kalau saya sentuh secara halus itu tidak mau respon, tapi harus saya tap lebih kencang lagi atau lebih, apa ya, butuh power gitu loh. Kalau ngetapnya itu baru dia mau merespon. Dan mungkin itu aja sih masalahnya ketika saya menggunakan Realme Buds Q selama satu minggu lebih. So, untuk kesimpulannya apakah si Realme Buds Q ini worth it untuk harga Rp 399.000? Bagi saya, silakan aja kalau kalian memang mau beli, apalagi kalian punya HP Realme ya, biar kelihatan kalian itu Realme fans sejati ya. Dan ekosistem Realme juga akan semakin lama semakin berkembang dengan adanya Realme Band, Realme Smartwatch, dan juga nanti kedepannya juga katanya ada Realme TV dan masih banyak lagi AIoT lainnya. Dan yang paling murah, yang kalian bisa afford mungkin ya buat mahasiswa atau yang kere-kere gitu, ini Buds Q ini not bad sebenarnya sih. Jadi ketimbang kalian beli-beli merek yang nggak jelas seperti Airpods KW atau Airpods Pro KW yang pernah saya coba dan hasilnya juga, ya sebenarnya nggak ada apa-apa yang sama si Buds Q ini. So, mungkin itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and as always, jangan lupa di-subscribe, like, dan share video ini kalau memang dirasa bermanfaat. Kalau tidak, ya silakan dislike aja, nggak apa-apa lah ya. Buat yang lagi nyari Buds Q ini, silakan aja cek di link yang ada di deskripsi di bawah. So, I guess that's it for today and I'll see you next time. Jane! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.